Assalamualaikum sahabat, bagaimana keadaan kalian hari ini? Kami doakan semoga sehat selalu. Orang bisa membawa mereka ke mati. Apa yang kamu lakukan di Syria? Deliberi a message. A message from whom? My father. I know he's your father. We've lost him. What do you mean? He just disappears. No one just disappears. We all witnessed a miracle. He saved my daughter's life. You need to see this. I'm okay. Bury it for as long as you can. He didn't just click his heels and end up here. He clearly had help. You get around. Syria. Israel. Texas. It's the nature of my work. And what is that work? God's work. Who do you think he is? You didn't see what I saw. And if I did, would I be calling him the second coming? How far will this new movement spread? I'm going to find out everything about you. I'm going to find out everything about you. This is bigger than what you can imagine. It's going to be like you. The first thing, It's going to be like this. The first thing you really want to do is end up. The next thing is, I can't remember how many people have to become more than one of them. yang diagendakan akan dirilis di Netflix pada 1 Januari 2020. Di dalam trailer berdurasi 2 menit 8 detik tersebut, kita disuguhkan dengan susuk misterius yang diperankan oleh aktor asal Belgia bernama Mehdi Dehbi, di mana dia memiliki banyak mengikut dan dapat melakukan hal luar biasa seperti menghilang tiba-tiba ataupun menembus pusaran by the tornado. Meskipun demikian, trailer tersebut tidak menjelaskan secara inci siapa sebenarnya sosok misterius ini, apakah mengerak kepada si misaya atau menjuru kepada dajjah sama siapa palsu seperti dugaan banyak pengguna media sosial. Di dalam ciplekan trailer tersebut, memperlihatkan sebuah tembok dengan tulisan False God atau Tuhan palsu yang tengah tersulup. Sken ini membuat sejumlah pengguna media sosial menghubungkan sosok misterius itu dengan dajjah, karena False God adalah arti lain daripada almasi ya dajjah, yang jika diterjemahkan memiliki arti misaya palsu, pembohong, dan penipu. Apakah propaganda yang sedang mereka persiapkan? Banyak spekulasi yang terbentuk dalam menang masyarakat saat ini. Beberapa menyebutkan bahwa film ini sengaja dibuat sebagai prekondisi sebelum kemunculan Nabi Isa dan dajjah sang almasi palsu. Sebagian yang lain menyebutkan bahwa film ini dibuat untuk menyesatkan akidah umat agar terjadi kesalahpahaman siapa mesiah asli dan mesiah palsu. Beberapa yang lain bahkan ada yang menyebutkan bahwa film ini bertujuan agar terjadi penggaburan makna terhadap hadis Rasulullah tentang Imam Mahdi. Pemirsa yang dudiman, lalu seperti apa kisah yang valid tentang ketiga tuhaf-afri zaman tadi sesuai dengan apa yang telah harus kita sabdakan. Hal ini penting untuk kita ketahui mengingat akan lebih banyak lagi fitnah yang masuk ke otak kita ke depannya. Turun Nabi Isa nanti juga di Syam, di Damascus. Nabi Isa turun di masjid yang ada menara putihnya. Turunnya Nabi Isa. Dajjal nanti akan keluar di sini, Dajjal. Ini kota Asbahan. Iran. Kota Asbahan adalah kota khusus untuk umat Yahudi di Iran sekarang. Nabi mengatakan Dajjal akan keluar di Asbahan. Dan dia dikelilingi oleh 70 ribu pasukan Yahudi yang sudah siap dengan pakaian jubah kebesaran Yahudi dan pedang-pedang terbaik pada masa itu, kata Nabi. Sebagai informasi buat Bapak Ibu semua. Di Asbahan hari ini, sudah stand by 70 ribu lelaki yang kekar-kekar dari bangsa Yahudi dan jubah khas mereka. Dan jubah itu tidak berjahit. Mereka sudah memesan pedang dari busi-busi terbaik di muka bumi sebanyak jumlah mereka yang ada dan pedang itu tidak boleh dimiliki kecuali hanya oleh mereka. Subhanallah kondisinya sekarang kalau Muslim. Nah, Dajjal ketika lepas, ketika lepas, dia langsung mengelilingi permukaan bumi. Lamanya berapa? Hanya satu tahun, dua bulan, dua minggu. Lalu ngapain? Dia mengepung Imam Mahdi. Al-Mahdi adanya di Syria saat itu. Di Damascus. Al-Mahdi saat itu kembali. Jadi setelah Jazirah Arab ditaklukkan oleh Al-Mahdi, kemudian Blok Timur juga sudah takluk seluruhnya. Turki juga sudah ditaklukkan oleh Al-Mahdi. Dajjal keluar. Dajjal keluar, ngapain? Enggak Arab manusia yang ada di muka bumi supaya sujud menyembahnya dan mengkafirkan manusia. Setelah selesai, Dajjal menuju kepada kekuatan yang belum berhasil ditaklukkannya, yaitu kekuatan Al-Mahdi. Di Syria. Di Damascus. Al-Mahdi menyadari Dajjal bukan lawannya. Orang-orang yang beriman bersama Imam Mahdi dibawa masuk ke dalam masjid Jami'at Amawi. Dan di masjid itu ada menara putihnya. Saat ini menara putih itu belum rusak, belum diganggu. Silahkan buka nanti buku Encyclopedia Akhir Zaman. Lihat foto menara putih tersebut di Masjid Jami'at Amawi. Al-Hafiz Ibn Kathir. Ulama-ulama besar dari kaum salaf sangat yakin inilah dia masjid. Disinilah nanti Nabi Isa akan turun. Kau muslimin Dajjal datang di waktu asar dikepung Al-Mahdi. Orang-orang yang beriman terkepung di dalam. Pintu gerbang masjid ditutup rapat-rapat. Mereka di dalam pasrah kepada Allah SWT. Dajjal dengan bala tentara yang sangat banyak mengepung di luar. Kaum muslimin yang kami muliakan malam hari orang-orang beriman hampir-hampir tidak bisa tidur. Paling-paling mereka hanya terpejam matanya sebentar bangun lagi langsung tahajud. Mereka menangis, mereka berdoa, berdoa, berdoa. Salat lagi, salat menangis, berdoa, berdoa, salat lagi. Mereka betul-betul pasrah sebab manusia terkuat di bumi sudah mengepung mereka di luar. Dajjal. Manusia yang seluruh jin dan setan satu bumi tunduk kepadanya. Manusia yang seluruh dukun seluruh ahli sihir tunduk kepadanya sudah ada di luar. Dengan bala tentaranya yang sangat garang. Para Yahudi-Yahudi yang tidak ada hati dan perasaan. Kaum muslimin ketika itu waktu subuh pun masuk. Imam Adi perintahkan azan. Selesai azan mereka salat sunat fajar dua raka'an. Setelah itu Imam Adi perintahkan komat. Dia pun maju. Imam Adi maju untuk mengimami sholat. Subuh. Waktu akan komat. Waktu komat. Selesai. Seluruh mata orang-orang beriman tertegun melihat ke arah langit pada cahaya yang sedang meluncur menuju bumi. Ternyata dua orang malaikat yang mengapit Nabi Isa alaihi salam. Kata Rasulullah Nabi Isa meletakkan kedua tangannya di atas kedua bahu malaikat. Samping kiri dan kanannya turun. Saat sampai di bumi malaikat naik kembali. Imam Mahdi langsung mundur ke belakang mempersilahkan Nabi Isa untuk mengimami sholat. Kata Nabi Isa lah komat tadi untuk kamu. Pemimpinnya zaman sekarang adalah kamu. Silahkan. Majulah jadi imam. Maka Imam Mahdi kembali maju dan memimpin imam untuk kaum muslimin termasuk Nabi Isa di belakang. Dajjal gak nyadar di luar sana bahwa satu-satunya kekuatan yang disimpan oleh Allah yang bisa membunuh dia sudah Allah turunkan. Kemudian apa yang terjadi di negeri Syam Dajjal akan terbunuh di pintu lut Palestina. Jadi setelah Dajjal keluar setelah Dajjal mengepung Nabi Isa sudah turun sudah sholat bersama orang-orang beriman orang-orang beriman sudah berbunga-bunga hatinya. Ini pertanda Dajjal pasti akan mampus. Sudah kaum muslimin ringan perasaan orang beriman pertolongan Allah dari langit sudah turun. Allah ketika itu memberikan kepada Nabi Isa kekuatan yang mengalahkan kekuatan Dajjal. Bapak akan bayangkan seperti apa sesungguhnya kekuatan Nabi Isa ini. Kata Rasulullah SAW saat selesai matahari terbit orang dah selesai zikir Nabi Isa pun berdiri menuju ke arah gerbang. Dajjal di luar mendekati gerbang mau membukanya dengan kemampuannya. Nabi Isa juga mendekat jadi saling-saling mendekat ini. Nggak nyadar Dajjal bahwa satu-satunya yang paling dia takuti juga sudah mendekati pintu. Saat Dajjal mendekat Nabi Isa mendekat Nabi Isa buka. Nabi Isa buka ini pintu. Dajjal melihat dari dekat sudah muncul manusia yang ditakdirkan oleh Allah akan membinasakannya. Menjerit dia di tempat. Kata Rasulullah melelehlah tubuh Dajjal seperti garam yang meleleh di dalam air. Demi Allah kata Nabi kalau Dajjal tidak lari bertahan di tempat dia akan menjadi cairan yang menggenang di lantai. Tapi Dajjal segera lari. Kata Rasulullah nafas Nabi Isa nafasnya saja seluruh orang kafir yang ada sekitar Dajjal mati di tempat oleh nafas Nabi Isa. Dan nafas Nabi Isa mampu membunuh di jarak 500 km. Bapak mampu bayangkan kekuatan apa yang Allah berikan kepada Nabi Isa ketika itu. Oh Dajjal saja begitu hebatnya tentulah antinya dari langit jauh lebih hebat. Lari Dajjal ke timur Nabi Isa sudah nunggu di timur. Lari Dajjal ke barat Nabi Isa sudah nunggu di barat. Dan Nabi Isa tahu bahwa kematian Dajjal adalah di pintu lulut. Maka Isa nunggu di pintu lulut. Dajjal nyampe ke sana langsung ditikam dengan tombak yang dibawa oleh Nabi Isa. Tembus Dajjal pun mati. Ini agenda kelima yang terjadi di Syam. Masih banyak topik yang akan kita bahas. Silahkan subscribe channel kami agar kita bisa lebih dekat dan bersama membahas berbagai topik menarik lainnya. Like bila Anda suka dan unlike saja bila Anda tidak suka dengan video seperti ini. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa. Terima kasih telah menonton